Banyak sekali spesies-spesies binatang yang ada di bumi ini, dan juga tiap spesiesnya memegang peranan yang penting pada habitatnya masing-masing. Semakin berkembangnya zaman, ada beberapa spesies yang punah karena rusaknya habitat, item yang berubah, hingga perburuan besar-besaran. Nah berikut ini ada beberapa spesies binatang yang sudah tergolong langka karena jumlah populasinya yang sedikit. Spesies binatang apa saja kah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Mississippi Gopper Frog Katak endemik dari Amerika Serikat bagian selatan ini juga dikenal dengan nama Dusky Gopper Frog atau Dark Gopper Frog. Katak dengan nama ilmiah Litobecephosus merupakan spesies katak dari keluarga Ranidae yang sudah terancam punah. Habitat alaminya ada pada hutan pantai berikrim sedang dan pada rawa-rawa air tawar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 cm dengan usia harapan hidupnya bisa mencapai 10 tahun. Warna dari katak ini ada yang berwarna hitam, coklat, dan abu-abu dengan adanya bintik-bintik hitam. Selain itu, katak ini juga memiliki ciri khas yaitu akan meletakkan tangannya pada depan wajahnya untuk melindungi wajahnya ketika cahaya terang. 2. Glasswing Butterfly Kupu-kupu dengan nama ilmiah Greta Oto ini merupakan kupu-kupu yang unik karena memiliki perbedaan yang mencolok dengan spesies kupu-kupu lainnya. Sayap dari kupu-kupu ini terlihat transparan seperti sebuah kaca bening. Ketika dewasa, kupu-kupu ini memiliki warna coklat gelap pada tubuhnya serta warna coklat dan orange pada tepian sayapnya. Panjangnya antara 2,8 hingga 3 cm dan lebar sayapnya antara 5,6 hingga 6,1 cm. Dengan ukurannya yang tergolong kecil, spesies kupu-kupu ini dapat mengangkut beban hingga 40 kali berat dari tubuhnya. Kupu-kupu sayap kaca ini memiliki habitat alaminya pada hutan hujan tropis yang ada di Amerika Tengah hingga Selatan meliputi negara Meksiko dan Chile. 3. Nicobar Pigeon Atau Caloenas nicobaria merupakan satu-satunya spesies burung yang masih hidup dari jenus caloenas yang merupakan kerabat dekat dari rapus kukulatus atau burung dodo dan pezopap solitaria atau rodrigre solitaire yang keduanya sudah punah. Status konservasi dari Nicobar Pigeon sendiri sudah masuk dalam kategori hampir terancam punah. Ukuran dari burung ini bisa mencapai 40 cm ketika dewasa dan ukuran betinanya lebih kecil ketimbang pejantannya. Warna bulunya merupakan campuran antara warna hitam, abu-abu, dan hijau metalik. Bulu pada lehernya mencuntai panjang ke bawah dan itu merupakan salah satu ciri khasnya. Habitat aslinya berada di Kepulauan Nicobar yang masuk dalam wilayah India terletak sebelah barat laut dari Banda Aceh. 4. Ararip Mannequin Burung ini pertama kali ditemukan pada tahun 1996 dan baru dijelaskan secara ilmiah tahun 1998 oleh Galileo Coho dan Weber Silva dengan nama ilmiahnya Antilopia bocermani. Spesies ini merupakan endemik dari Capadado Ararip yang merupakan wilayah dari negara Brazil. Warna dari burung Ararip Mannequin ini sangatlah berbeda antara jantan dan betinanya. Pejantannya memiliki warna tubuh dominan putih dan terdapat bulu merah pada atas kepalanya layaknya sebuah makota, sedangkan betinanya memiliki warna dominan hijau zaitun. Selain itu, ukuran tubuhnya pun juga berbeda. Pejantannya bisa mencapai panjang sekitar 14,5 cm dan betinanya lebih kecil lagi. Walaupun baru ditemukan pada tahun 1996, spesies burung ini status konservasinya sudah masuk terancam punah karena jumlah populasinya yang kian sedikit. 5. Makroselidesmikus Tikus gajah terkecil adalah tikus gajah terkecil yang diketahui pertama kali ditemukan pada tahun 2006 dan tahun 2014 diumumkan sebagai spesies baru oleh Dumbasser dan Red Boon di dataran Kerikil Etendeka, Barat Laut, Namibia. Bentuk tubuh dari tikus ini menyerupai tikus berhidung panjang. Walaupun ada dalam anggota super order afroteria, namun lebih dekat kekerabatannya dengan gajah dan mantai daripada tikus. Beratnya kurang dari 1 oz dan panjang hingga ekornya mencapai sekitar 19 cm. Makroselidesmikus tidak membuat sarang pada bawah tanah, namun berada pada semak-semak. Informasi dari spesies ini masih sangatlah sedikit dan masih terus dikembangkan sehingga status konservasinya masuk dalam kategori least concern atau belum menjadi konsentrasi. Terima kasih telah menonton!